Pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu Ini pertanyaan-pertanyaan ini masuk di konten Instagram saya Nanti kalau teman-teman bikin pertanyaan di konten Youtube ini Nanti juga insya Allah saya jawab bikinkan sesi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari Mamah The Explorer Afwan mau tanya Sedekah subuhnya ditabungkan dulu di tabungan sedekah ente Atau ditransfer langsung subuh itu juga ke badan Amil Zakat Sukron mohon dijawabkan Tadi saya sudah sampaikan Kalau saya seorang laki-laki dan saya sholat subuh di masjid Maka segera saya langsung masukkan ke kota Amal di masjid Berapa nilainya? Besar gak apa-apa Yang penting rutin Kemudian kalau anda perempuan mau sedekah subuh Gimana anda bisa tabungkan dulu di Kenceleng Dan kalau saya begini Ketika dulu saya belum rutin sholat ke masjid Tapi saya sudah rutin bersedekah subuh Apa yang saya lakukan? Saya siapkan sebuah tempat box khusus Untuk sedekah subuh Misalnya saya mau sedekah subuh pada pagi hari itu adalah Rp30.000 Saya masukkan untuk Rp30.000 kotak itu Sudah Pas saya pergi berangkat ke kantor Atau berangkat ke pekerjaan Urusan-urusan lain Uang itu saya bawa Saya kasihkan kemana? Saya kasihkan ke pengemis Saya kasihkan ke orang-orang yang meminta-minta Ataupun saya serahkan ke lembaga amel zakat Atau kotak-kotak infak yang lain Ini cara yang saya lakukan Apakah cara ini benar dan tepat Menurut para ustad Ustad yang bisa menjawabnya Tapi kalau ditanya apa yang saya lakukan Itulah yang saya lakukan Dan belum tentu benar juga Pertanyaan berikutnya Wah ini keren nih Mas Kusyandi Parhan Terkadang waktu subuh berat Untuk melakukan aktivitas yang istiqomah Nah makanya Tadi Robin Sharma mengatakan Kebiasaan orang-orang yang sukses Mereka punya waktu khusus Di waktu fajar Dan di waktu subuhnya Makanya Kalau Anda ingin jauh lebih sukses Jauh lebih besar Jauh lebih berkah Jauh berlimpah Maka lakukanlah secara rutin Aktivitas subuh Anda Oke itu ya Nah ini ada kaitannya Dengan pertanyaan sebelumnya nih Dari Mas Fahmi Maulana 151 Makasih Mas Dudik Jam tidurnya jam berapa Nah jam tidur ini ada kaitannya Sama waktu subuh kita Kalau kita tidurnya jam 1 Jam 2 malam Maka subuhnya bakal susah Kita mau melakukan aktivitas Aktivitas tadi yang saya sampaikan Contohnya Anda mau belajar Tadi kan saya sampai Salah satu aktivitas kita Sudah belajar kan Waktu fajar Formula 20-20-20 Tetapi Anda akan susah belajar Ketika Anda ngantuk sekali Memang otak Anda Butuh istirahat Kenapa butuh istirahat Karena Anda tidurnya terlalu malam Maka Janganlah Begadang Wah Itu kalau nyetelin Roma Bagus tuh ya Nanti diputer ya Nah janganlah begadang ya Jangan malam-malam Saya pribadi Ini saya pribadi Kalau tidur jam 9 malam Ini banyak orang yang Wah masa desainer tidurnya jam 9 malam Wah masa orang pekerja kreatif tidurnya jam 9 malam Iya Dari dulu saya buka bisnis Saya tidurnya gak pernah larut malam Jam 9 malam Terus kalau lembur gimana Kalau saya merekomendasikan nih Kalau Anda punya banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan Saya merekomendasikannya adalah Anda tidur awal habis esak jam 8 Jam 7, setengah 8, jam 9 Anda tidur jam 12 malam Anda bangun Wah itu fresh Subuhnya insya Allah lebih gampang Dan di otak jauh lebih enak Karena ada waktu istirahat Otak di charge dulu jam 8 malam Jam 12 malam Otaknya sudah penuh tuh Baterainya Siap untuk tempur lagi Gitu ya Nah ini ada yang nanya lagi Masih belum terpola mas Dodi mohon jelaskan lebih rinci dong Tentang 20-20-20 Oke nanti untuk 20-20-20 Yang jauh lebih rinci lagi Dan anak aban dan sejurnal Nanti insya Allah akan saya bahas di video terpisah Dari Maka langsung praktekkan Dengan praktek hidup Anda jadi berubah Hidup Anda tidak berubah hanya dengan Anda tahu Tapi hidup Anda berubah karena Anda melakukan sesuatu Mas ini apli Kalau ngenceleng ke masjid itu termasuk sedekah gak kang? Ya termasuk lah Jangankah masukin ngenceleng ke masjid Senyum ke saudaranya aja sedekah Tapi jangan bukan berarti sedekah subuh cuma senyum-senyum aja ya Bukan itu poinnya Bukan poin gitu maksudnya Anda tetap harus melakukan aktivitas sedekah berupa uang Berupa finansial Atau berupa misalnya Anda tidak punya uang Tapi saya bisa membantu orang lain membuat nasi yang dibagikan Nah Anda bilang Yaudah kamu bayarin berasnya Saya bikinin nasinya Saya pasakin lauknya Saya tenaganya gratis Ini pun bagian dari sedekah Kalau Anda gak punya uang yang berlebih untuk Anda sedekahkan Maka sedekahlah dengan waktu Anda Masa Anda gak punya waktu? Kalau Anda gak punya uang dan gak punya waktu Berarti ada yang salah sama hidup Anda Anda harus menata ulang Semoga teman-teman dapat mengikuti Menginspirasi apa yang saya seringkan Tentang rutinitas bagi saya Saya ulang Yang pertama tadi adalah sholat subuh Dan paketan setelah sholat subuh adalah dengan sedekah subuh Yang kedua Yaitu saya minum vitamin Vitamin saya apa? Yang pertama tadi adalah minyak zaitun Madu Dan yang ketiga adalah probiotik Yang ketiga Zikir pagi bersama anak-anak saya Yang keempat Melakukan formula 20-20-20 Nah 20-20-20 yang lebih detail Nanti insyaallah akan saya bikinkan konten secara terpisah Oke teman-teman Itu tadi Empat poin utama rutinitas waktu pagi Jangan lupa subscribe Dan tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar Insyaallah akan saya jadikan konten terpisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!